Halo selamat datang di channel kami, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan semakin bersemangat, amin Kali ini kami membahas ringkasan alur cerita film berjudul Matrix Reloaded Neo mendapatkan penglihatan Trinity yang sedang melarikan diri dan terkena tembakan dari Agen Thompson Neo berusaha mencari Oracle tetapi tidak menemukannya Kapten Nayobi memanggil para kapten kapal lain untuk memberitahukan bahwa para mesin sedang melakukan pengepuran menuju Sion Dalam 72 jam, para sentinel akan menyerbu Sion Komandan Loc memerintahkan semua kapal kembali ke markas untuk mempertahankan Sion Morpheus meminta salah satu kapal untuk tinggal menunggu kabar dari Oracle Naib Bukadnesar kapal Morpheus kembali ke Sion untuk mengisi tenaga kapal Komandan Loc melarang Morpheus untuk terbang kembali karena telah melanggar perintah dengan menyuruh salah satu kapal untuk tinggal Kapten Ballard mendapatkan kabar dari Oracle dan memberitahukan kepada Neo Tetapi Bane salah satu anak buah kapten Ballard diasimilasi oleh Smith dan masuk ke dunia nyata Dewan Haman memberikan izin kapalnya Bukadnesar untuk berangkat pergi Neo bertemu dengan Seraph yang mengantarkan menemui Oracle Oracle memberitahu bahwa Neo telah memilih keputusannya Saat ini yang perlu diketahui adalah tujuan atas keputusan Neo Oracle menurut Neo untuk menemui sang arsitek untuk menyelamatkan Sion Dibantu oleh Game Maker yang saat ini ditahan oleh Merovingen Setelah Oracle pergi, Smith muncul menemui Neo Smith memberitahu bahwa setelah Neo mengalahkannya, Smith menolak kembali ke sumber Matrix Membuat Smith terlepas hubungan dengan sumber Smith saat ini mampu mengkloning dirinya dan mengasimilasi agen lain Saat Neo bertarung dengan Smith, Neo mulai kewalahan karena Smith yang bertambah banyak Akhirnya Neo terpaksa melarikan diri Neo, Trinity, dan Morpheus menemui Merovingen Tetapi Merovingen menolak melepaskan Game Maker dan menyuruh mereka pergi Persephone, istri Merovingen, menunjukkan kepada mereka lokasi Game Maker di penjara Tetapi dengan syarat Neo mencium Persephone dengan tulus seperti kepada Trinity Saat hendak melarikan diri, Merovingen dan anak buahnya menghadang mereka Neo berhadapan dengan anak buah Merovingen dan berhasil mengalahkannya Morpheus, Trinity, dan Game Maker berusaha meloloskan diri dari kejaran twins Anak buah Merovingen yang cukup hebat Ditambah kehadiran para agent yang ingin melenyapkan Game Maker Terjadi aksi pertarungan dan kejar-kejaran yang cukup menegangkan Morpheus berhasil mengalahkan twins dengan meledakan mobil mereka Neo berhasil menyelamatkan Morpheus dan Game Maker dari ledakan truk yang dikendarai para agent Di Xion, para dewan meminta dua kapal sukarelawan untuk membantu Morpheus Kapten Naiobi dan Kapten Soren mengajukan diri untuk membantu Morpheus Mereka bertemu dengan Morpheus dan Game Maker untuk menyusun rencana bertemu sang arsitek Kapten Naiobi dan timnya berhasil menghancurkan pembangkit listrik Sedangkan Kapten Soren dan timnya tewas saat melakukan tugasnya karena kapalnya diserang oleh para sentinel Trinity yang mengetahuinya segera masuk ke dalam Matrix melanjutkan tugas Kapten Soren dan timnya Agar bom tidak meledak saat membuka pintu menuju sang arsitek Neo dan Morpheus dihadang oleh Smith dan terjadi pertarungan Mereka berhasil masuk ke pintu menuju sang arsitek Tetapi Game Maker tewas tertembak oleh Smith Sang arsitek memberitahukan Neo bahwa yang terpilih merupakan sistem yang terintegrasi dengan Matrix Sengaja dibuat untuk menyimbangkan Matrix karena sifat manusia yang unik tentang konsep pilihan Neo merupakan program keenam dari yang terpilih Neo diberi pilihan oleh sang arsitek untuk kembali ke sumber Matrix dan membuat ulang Matrix menyelamatkan Xion Seperti yang dilakukan yang terpilih sebelum Neo Atau menyelamatkan Trinity yang menyebabkan kehancuran Xion dan umat manusia Neo akhirnya memilih menyelamatkan Trinity yang terkena tembakan Agent Thompson Neo lalu mengeluarkan peluru dari dalam tubuh Trinity dan menghidupkannya kembali Saat kembali ke dunia nyata Para sentinel datang dan meledakkan kapal Nebuchadnezzar Neo memiliki kemampuan baru yang dapat menghentikan sentinel Dengan pikirannya Tetapi akhirnya Neo pingsan setelah berhasil menghentikan sentinel Kapten Roland dengan kapal hammernya menyebut Tim Morpheus Kapten Roland memberitahukan bahwa kapal yang lain telah dihancurkan sentinel Setelah salah satu kapal menyalakan IMP sebelum waktunya Diketahui hanya ada satu orang yang selamat saat kapal dihancurkan Yaitu Pain yang telah diasimilasi oleh Smith Sampai ketemu lagi di cerita film yang lainnya Dukung channel kami dengan klik subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih